Sopo kuih Iki Kanjeng Gusti Adipati Saya bawakan rumput ini dari pegunungan Masih bagus dan segar kanjeng Gusti Iya 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 Baiklah Aku beli semua rumputmu Sebagai imbalannya Kau ingin berapa keping Mohon maaf Gusti Jika boleh saya meminta Bolehkah Kanjeng Gusti Adipati membayarkan harga rumput ini Kepada warga Kadipaten Kasian kanjeng Gusti Mereka itu kelaparan Maksudmu apa Kau ingin aku memberi makan seluruh raya di Kadipaten ini ya Benar sekali kanjeng Gusti Lancang sekali kau Kau kira kau siapa Ini Kau ambil Dan pergi dari rumahku Keserta Taudin Maafkan Jeng Gusti Apa lagi Bolehkah saya meminjam cangkul Cangkul Maaf ke sana Tolong pinjamkan cangkulnya dulu Maksudmu Maksudmu Emas Ini tidak mungkin Kau pasti penyihir Kau kenceng Gusti Kau Tidak Kau Berlariat Why can't you so now? Oh Oh Jadi sampai ini Kanjeng Sunan Talijatka Betul Apa yang bagus Aku Joko Tinggir Dan aku punya urusan sama kalian Wali Solo Sayangnya para wali yang lainnya Punya urusannya masing-masing Kalau begitu Tolong antarkan saya pada mereka Saat ini matahari Sudah ada di atas hubun-hubun Bagaimana kalau kita sholat suhur sama-sama Urusan ku ini Aku belum selesai bicara Tidak ada di atas hubun-hubun Tapi Islam mengajarkan Apabila sudah masuk waktu sholat Dahulu karena sholat Dari apapun juga Terima kasih telah menonton! 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 Kematian ayahmu Betul Kau sudah tahu rupanya Aku sudah tahu itu Mas Karepet Putra Aki Ageng Pengking Dan kini orang-orang memanggilmu Joko Tingkir Kami para wali sudah mengetahui Kau masih mener dendam pada kami atas kematian ayahmu Bagus kalau kau sudah mengerti Sekarang Saat kau bertanggung Sebelum kau membalaskan dendam Ada yang perlu kau tahu Lepaskan aku Tidak bersalah Lepaskan aku Lepaskan aku Lepaskan Karena kamu telah memberontak terhadap kerajaan ini Maka kamu saya jatuhkan hukuman gantung Tapi jika kamu menyesali kesalahanmu Dan akan mematuhi kerajaan ini Aku akan meringankan hukumanmu Lebih baik aku mati Dan pada setuluh perkerajaan ini Joko Tingkir Kau memiliki ilmu kerajaan yang hebat Sayang Jika kau hanya gunakan untuk membalaskan dendam Percayalah Di dalam dirimu terdapat sebuah keistimewaan Yang sayang jika kau sia-siakan Aku tidak percuri Bagiku Kalian semua sama Kalian 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 Terima kasih. Jangan berani-berani yang beri urusan kami. Aku Joko Tinggal. Dan aku tidak suka orang-orang. Jangan beri urusan kami. Jangan beri urusan. Jangan beri urusan kami. 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 Memangnya... Jangan beri urusan kami. Jangan beri urusan kami. Jangan beri urusan kami. Saya sangat yakin, jika anak muda ikut, maka pasukan demak akan bertambah kuat. Jangan beri urusan kami. Jangan beri urusan kami. Jangan beri urusan kami. Jangan beri urusan kami. Baiklah, lanjutkan rakan. Yang Mulia, keponakanku, Ratu Mas Jempaka, ingin belajar berkuda, latihlah. Baiklah, Yang Mulia, kita Yang Mulia akan hamba laksanakan. Baiklah. Baiklah, yang Meras. Baiklah. Baiklah. lanjutkan latihan ingat kau adalah prajurit baru sementara aku panglima disini jangan kurang ajar apalagi berani mengganggu kanjung ratu mas jembaka kalau tidak aku akan tidak segan-segan mengusir kau dari istana ini ada yang tahu arti dari lagu itu arti dari lagu itu adalah kita sebagai umat islam harus bangun dari keterpurukan kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita karena di dalam hati kita ketakwaan dan keimanan kita pasti berlubah oleh karena itu kita harus terus membenahi dan memperbaikinya selagi kita punya waktu selagi kita sehat ngerti? ngerti kan jucul yowes kita sudahi dulu pengajian kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana hari-hari mungkir? sebagai prajurit di istana alhamdulillah kanjung sunan sejauh ini saya masih bisa menjalankannya alhamdulillah tapi saya sedikit terganggu dengan sikap panglima istana kanjung sunan saya merasa panglima itu tidak bersabar dengan saya kalau itu cuma perasaanmu saja jangan terlalu banyak difikirkan nanti jadinya fitnah lebih baik kamu bersabar saja minggu kalau boleh tahu kenapa kanjung sunan menyuruh saya untuk bergabung dengan pasukan istana agar kamu terbiasa memimpin memimpin itu tidaklah mudah seorang pemimpin harus disasari oleh keimanan dan ketakwaan agar kamu menjadi seorang toladan bagi orang-orang yang kamu pimpin memangnya saya ini akan menjadi pemimpin apakah nyusuran? insya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku tidak menyangka kanjung putri suka berkuda juga lupanya sebenarnya ini bukan keinginanku tapi semua karena paman pangerah sekar kanjung putri tenang saja kalau dilatih sama aku kanjung putri cepat mahir menunggang kuda coba kau lihat sekitar kita ada di mana ini? kita ada di mana ini? bukan kakau yang menonton kita ke sini sepertinya kita tersesat di hutan ini tuan putri lalu kita harus bagaimana? tuan putri ada apa dengan kuda ini? bagaimana? anjir mah saya harus bagaimana? aku cari bantuan dulu tuan putri aku kusul aku pak takum Badan keceman nara! S eloぶな… S elo dev believers lagi! S dengue.. S dengue.. Tmoi! stud! Terima kasih telah menonton 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 Hahaha Sebetulnya lagi kau akan lati-lati Pandai sekali, Gusti Putri menunggai kuda itu Itu semua berkat kamu, Joko Maturnuun Semoga Dasar penjilat kau, Joko Tenggir Sebentar lagi, riwayatmu akan tamat Rasakan kau, Joko Tenggir Maaf, Tuan Maaf, hamba tidak saja Hmm Ini takutnya Maturnuun, Bo Minuman buat Gusti Putri? Minuman Gusti Putri sedang dipersiapkan Hamba minum dulu, Gusti Boleh saya minum dari kendimu? Tapi Gusti Kelihatannya ambutan pantas Kalau Gusti Putri meminum air yang sama Dari kendimu saya Ya enggak apa-apa To Isinya kan sama-sama air putih Ayo tuang kan Tapi Gusti Ayo Kusti Kusti Kenapa? Kusti Kusti Racun Kusti Kalau begitu, pasti kamu yang meletakkan racun itu pelayan. Mohon ampun yang mulia, hamba tidak pernah menaruh racun di dalam minuman itu. Atau dimanapun juga, hamba benar-benar tidak tahu. Kalian bohong! Pengawal! Masukkan mereka berdua ke penjara. Besok pagi kita hukum gantung mereka. Joko Tengkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Sunatari, Joko. Kanjeng. Tolong puluh, Kanjeng. Kulau pun di fitnah, Kanjeng. Gusti Putri Mas Jempaka telah diracun. Tapi saya tidak tahu siapa yang telah menerah racun itu. Kenapa itu bisa terjadi? Saya benar-benar tidak tahu, Kanjeng. Padahal saya ikut meminum dari air yang sama. Tapi tidak terjadi apa-apa pada diri saya, Kanjeng. Itu adalah kelebihan yang kau miliki. Tubuhmu kebal terhadap segala racun. Apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan Pak Kera Cekar? Bahwa saya tidak bersalah, Kanjeng. Apakah Mas Jempaka bisa sembuh, Kanjeng Sunat? Kita ikhtiar dulu. Yang penting adalah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khayyum, ya khayyum, ya muhiyyum. Terima kasih, Kanjeng Sunat. Jangan berterima kasih kepada saya, Kusti Kanjeng. Berterima kasihlah kepada Allah yang maha menyembuhkan. Dilihat dari benda-benda yang keluar dari tubuh Kanjeng Putri, bisa dipastikan bahwa membuat racunnya adalah penyihir yang memiliki ilmu sangat tinggi, Kanjeng. Sihir, kalau begitu aku sudah keliru, naiklah. Akan aku bebaskan, Joko Tingkir dan pelayan itu. Motor Sumbah lawan Kanjeng, Kusti. Joko Tingkir, maafkan aku, karena sudah salah paham kepadamu. Dan karena kamu sudah menolong keponakanku. Kamu terbebas dari hukuman. Aku angkat sebagai kepala prajurit. Kepala prajurit demak. Dengan pangkat lurah wira tantamak. Matunggul sangat kusti rajin. Terima kasih telah menonton! Sial! Lagi-lagi si Tingkir unggul dariku. Ini semua gara-gara kamu, dadung-amu. Kenapa kamu menyalahkan aku? Ini semua salah Ratu Mas Jempaka. Suruh siapa dia ikut-ikutan minum dari kendinya si Joko Tingkir? Tapi aku sedikit merasa aneh. Kenapa hanya sang putri yang terkena Ratu? Joko Tingkir tidak? Jangan-jangan Joko Tingkir bukan orang biasa. Kenapa kamu takut sama orang itu? Jika dipatihkan ini, dadung awal adalah orang yang paling hebat dan paling menyerahkan. benar-benar juga. Besok kebetulan ada pelantikan prajurit baru. besok kau datang untuk menantang Joko Tingkir. Bagaimana? Saya adalah Joko Tingkir. Pimpinan prajurit ini. Dan hari ini, saya akan mengajak kalian untuk memulai latihan dasar sebagai prajurit. Sampaihan prajurit baru juga di sini. Kenapa? Kalau tidak, untuk apa aku berdiri di sini? Ya, kalau begitu orang sepatutnya toh sampaihan bersekut seperti itu. Masa bodoh? Ini kan berurusanmu. Kalau begitu saya tidak bisa menerima sampai sekarang berluar. Eh! Sebarangan kamu ya! Jaga ucapanmu! Kamu tidak kenal aku ya! Aku dadung awal! Orang yang paling hebat dan ditakuti sekadipaten! Rasakan kau Joko Tingkir. Kau akan merasa sangat malu diajak bisa bisa oleh doang-doang. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Apa yang kalian inginkan dariku? Kami diberintahkan untuk membunuhmu. Terima kasih. Pemuda itu mengarahkan cincinku. Lakukan sesuatu yang jelas dia tidak boleh sampai di demah. Ada satu cara lagi. Apa itu, Nek? Bawakan darah kerbau satu ember. Siramkan di kuburan yang menurutmu sangat menyeramkan di Kadipatan ini. Jatuh, Nek. Alhamdulillah, dari penghuni nerak, bangkitlah. Bangkitlah. Siapa yang membangkitkan aku? Arya Herlangga. Kenapa kamu membangkitkan aku? Dadungau. Joko Tingkir telah kembali. Dan dia ingin mengacaukan di Kadipatan itu. Bantu aku. Menyakkan dia. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Orang yang telah membunuhku. Baiklah. Akan aku hadapi dia. Akan aku balas kematianku. Nora! Kau benar-benar akan mati. Ada kerbau! Ada kerbau! Akan aku balas kematianku. Akan aku balas. Ada kerbau! Akan aku balas. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton